Oke bro, kali ini gue akan sharing tentang manfaat jatuh cinta untuk tubuh dan kesehatan mental Beberapa orang bilang bahwa jatuh cinta adalah obat dari segala macam penyakit Memang benar, tapi gak semua penyakit juga bro Karena kalau semua penyakit bisa diobati dengan jatuh cinta, maka apotek bisa bangkrut bro Lalu sebenarnya manfaat jatuh cinta ini apa sih bro? Yang pertama, jatuh cinta itu dapat membuat orang menjadi merasa gembira Dan menurut gue sebenarnya ini adalah hal yang benar ya bro Karena ketika kita jatuh cinta, entah kenapa kita itu selalu bergembira Karena ada sesuatu yang bisa kita pencet gitu loh Jadi ada sebuah tombol keceriaan yang bisa kita pegang dan itu membuat kita bahagia Apakah tombol keceriaan tersebut kalian bisa tuliskan di kolom komentar Yang kedua, yaitu jatuh cinta dapat menurunkan tingkat stres Kalau menurut gue pribadi sih memang sih jatuh cinta itu dapat menurunkan stres Lebih tepatnya ketika kita tuh punya pasangan, ketika kita lagi ada masalah Kita punya tempat untuk membuang emosi-emosi yang terpendam dalam diri kita Akhirnya stres kita itu berkurang Nah tapi kalau kita gak punya pasangan, maka ketika kita lagi ada masalah Ketika kita lagi ada musibah, kita bingung untuk curhat kemana, curhat ke siapa Dan akhirnya kita pendam itu dalam diri kita sendiri Dan itu tuh kadang-kadang bisa menjadi dendam Dan kalau kita menyimpan dendam, maka hidup kita tuh akan bisa dibilang kacau Kenapa bisa seperti itu? Karena gini bro, ketika kita menyimpan energi negatif dalam tubuh kita Maka aura kita itu juga akan bisa menjadi semakin negatif Dan kalau aura kita negatif, maka tubuh kita tuh seakan-akan menjadi tubuh yang lemah Kegebalan tubuh kita itu menurun Kalau kalian gak percaya, kalian bisa lihat ya Anak-anak itu imunnya tuh tinggi banget daripada orang-orang yang udah dewasa Yang katanya lebih kuat Tapi ketika keujanan, karena dia jomblo, besoknya dia sakit Yang ketiga, yaitu meningkatkan kegebalan tubuh Menurut dokter Gian dari e-Harmony Lab Pasangan yang sering mesra, sering berkasih sayang Punya kegebalan tubuh yang tinggi daripada pasangan yang toksik Dan jatuh cinta juga bisa membuat hal tersebut terjadi Ini adalah sebuah penelitian ilmiah bro yang linknya udah aku cantumin di bawah, di kolom deskripsi Jadi kalau lo itu sering jatuh cinta pada orang yang tepat dan bener-bener jadi pasangan Maka sistem kekebalan tubuh lo itu akan meningkat Tapi kalau lo punya pacar dan pacar lo toksik, maka kekebalan tubuh lo malah akan jadi semakin menurun Makanya gue bilang, kalau lo pengen milih pasangan, pilihlah pasangan yang tepat Karena kalau kamu pilih pasangan yang toksik, maka kamu akan mendapatkan banyak permasalahan Pasangan bukan jadi sumber kebahagiaan, tapi malah pasangan jadi sumber beban Dan yang terakhir, jatuh cinta bisa bikin hangat Jadi ketika kamu lagi kedinginan, lagi malam-malam hujan, dingin banget Kamu bingung mau ngapain, gak punya selimut Maka ketika kamu punya pasangan, kamu itu akan otomatis bisa hangat bro Dan itu secara intuitif dan insting Instinktif, kamu bisa melakukan hal-hal yang membuat kamu itu bisa hangat Misalkan kalian bisa bercanda, ngobrol, dan itu akan membuat hormon-hormon kalian Hormon dopamin dan lain sebagainya itu keluar Dan akhirnya tubuh kalian itu bisa menjadi hangat Karena tidak ada yang dapat mengalahkan kehangatan pasangan yang mencintai diri kita Nah itu adalah beberapa manfaat kalau kalian itu jatuh cinta Nah bagi kalian yang para jomblo, kenapa kalian masih menunda-nunda untuk jatuh cinta dan mencari pasangan Karena ternyata banyak sekali manfaat dari kita dapat pasangan atau jatuh cinta kepada tubuh kita sendiri Oke mungkin itu aja tips yang gue sampein kali ini Semoga bermanfaat dan gue tunggu kesuksesan lo bro Semangat bro